Pemirsa polisi menangkap 4 dari 6 pelaku pengroyokan seorang remaja siswa SMK Negeri di Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas dikeroyok sekelompok geng motor saat mencari kucingnya yang hilang. Berawal dari mencari seekor kucing yang hilang, Sabtu malam lalu, seorang remaja berusia 17 tahun tewas dikeroyok. Siswa SMK Negeri di Kabupaten Bekasi ini dituduh mencuri besi oleh sekelompok geng motor. 4 dari 6 pelaku dibekuk petugas reserse kriminal Polsek Tramajaya beserta anggota Jantrasma Polres Metro Bekasi. Polisi menyita barang bukti para pelaku berupa senjata tajam jenis celurit. Sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan pengembangan guna mengungkap sampai tuntas perkara ini. Hingga kedua DPU ini bisa kita tangkap dan kita proses seperti rekan-rekannya yang sudah kita amankan. Kini polisi memburu dua pelaku pengeroyokan yang sudah diketahui identitasnya. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP Subsider pasal 351 ayat 2 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan. Dari Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi Ainyus melaporkan. Pemirsa polisi mengungkap peran empat anggota geng motor pelaku pengeroyokan remaja yang tewas saat mencari kucingnya yang hilang di Bekasi, Jawa Barat. Pengeroyokan ini terjadi akibat riakan provokasi dari salah seorang tersangka. Oleh tersangka diamati si korban ini mencari dan tiba-tiba si korban ini meninggalkan lokasi pencarian dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan menurut pengakuan tersangka secara terburu-buru. Nah saat itu salah satu tersangka ini melakukan teriakan provokasi maling. Kemudian akibat teriakan itu ya di dekat jalan yang dilintasi daripada korban ini itu ada sekelompok anak muda yang sedang nongkrong atau duduk di taman ya sehingga secara bersama-sama karena mendengar provokasi teriakan maling itu melakukan penghadangan.